Halo ko friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep persamaan Tori Cherry dan juga gerak parabola. Di sini, air memancurnya seperti ini, ini membentuk gerak parabola. Seperti ini, saya tambahkan garis di sini, hingga ujung. Ini adalah titik C-nya. Kemudian ini adalah titik B, di titik tertingginya. Nah, kemudian ini adalah gerak parabola, seperti ini. Ini, misalkan ini adalah H aksennya. Tinggi aksennya, H aksen itu tinggi aksennya itu sama dengan H max-nya. Kemudian, 60 derajat ini adalah sudut elevasinya. Ini adalah 60 derajat. Kemudian, V0-nya di sini, kita cari V0-nya. V0 kecepatan awalnya terbagi menjadi V0-Y, kecepatan awal untuk sumbu Y, dan juga V0-X, kecepatan awal untuk sumbu X, seperti ini. Nah, tinggi totalnya adalah 1 meter. Ini saya misalkan, ini adalah H2-nya. Tinggi dari lubang ke dasar itu adalah H2, sedangkan H1 itu adalah tinggi dari lubang ke permukaan air. Karena totalnya 1 meter, 1 meter itu 100 cm, berarti 100 cm dikurang dengan 20 cm, berarti H1-nya kita dapat 80 cm, seperti ini. Kemudian, di sini, dari persamaan Torricelli, kita cari kecepatan sembur pertama kali, V0-nya. Lumusnya adalah akar 2 kali G, percepatan gravitasi dikali dengan H1, tinggi dari lubang ke permukaan air. G di sini, percepatan gravitasi di sini sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Saya tulis di sini 10 meter per second pangkat 2. Berarti kita cari V0-nya, sama dengan akar dari 2 kali G. Di sini 2 kali 10 kali, H1-nya 80 cm, kita ubah ke dalam meter. Berarti H1-nya sama dengan 0,8 meter. Kita ubah ke dalam meter, kita bagi 100. Jadi, dikali dengan 0,8. Hasilnya, V0-nya adalah akar dari 16, berarti kecepatan pancar pertama kalinya adalah 4 meter per second. Ini adalah V0-nya, 4 meter per second. Kemudian, untuk mencari tinggi maksimum semburan airnya, ini adalah H2 ditambah dengan H aksen. Kita cari H aksen dengan rumus gerak parabola di sini. Untuk mencari H aksen dari gerak parabola, rumusnya adalah V0-kuadrat dikali dengan sin kuadrat alpha per 2 G. Di mana H aksennya kita dapat, V0-nya adalah 4 pangkat 2, kecepatan sembur pertama kalinya. Dikali dengan sin kuadrat dari alphanya, sudut elevasinya adalah 60 derajat, dibagi dengan 2 kali G-nya adalah 10. Kita dapat H aksennya di sini, sama dengan 16 dikali dengan sin 60 itu adalah setengah akar 3, dipangkatkan dengan 2, kemudian dibagi dengan 20. Berarti kita dapat H aksennya sama dengan 16 dikali dengan 3 per 4, dibagi dengan 20. Kita bisa corek 16 dengan 4, ini 4, berarti 4 kali 3 itu adalah 12 per 20. Hasilnya adalah 0,6 dengan satuannya adalah meter. Berarti tinggi maksimumnya, H max-nya, di sini adalah H aksen ditambah dengan H2. H aksen ditambah dengan H2. Berarti H aksennya adalah 0,6 ditambah dengan H2-nya di sini, kita ubah ke dalam meter. Berarti dari 20 cm kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 0,2 meter. Ini adalah H2-nya, 0,2 meter. Berarti kita tambah dengan 0,2. Hasilnya tinggi maksimumnya adalah 0,8 meter. Berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini tepat. Jika saya gambarkan ulang, bentuknya adalah seperti ini. Di mana kita cari ini, panjang dari sini ke sini, yang saya warna biru itu adalah X. Sedangkan dari sini ke sini itu adalah XC. Berarti panjang semburan totalnya adalah dari sini, pertama kali menyembur, sampai sini. Ini adalah X max-nya. Kita cari X terlebih dahulu dari persamaan gerak parabola, X saja, jarak dari persamaan parabolanya, jarak parabolanya. Di sini, rumusnya adalah V0 kuadrat dikali dengan sin 2 alfa per G. Berarti kita dapat X-nya adalah 4 pangkat 2 dikali dengan sin 2 kali 60 derajat, dibagi dengan 10. X-nya sama dengan 16 dikali dengan sin 120 derajat, dibagi dengan 10. Kita lanjutkan, kita dapat X-nya di sini adalah 16 dikali sin 120 derajat. Saya kerjakan di atas atau di bawah, sin dari 120 derajat terbentuk dari sin 180 derajat min 60 derajat. Sin berada di kuadrat 2, 180 derajat min 60 derajat berada di kuadrat 2, berarti ini sin 60 derajat. Karena menggunakan 180 derajat tidak berubah nama. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti 16 dikali dengan setengah akar 3, kemudian dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 0,8 akar 3. Dengan satuannya di sini adalah meter, jarak X-nya. Kemudian di sini, berarti untuk mencari X-nya di sini, X-nya di sini, X-nya di sini, X-nya di sini, Jarak pancar terjauhnya atau X maksimumnya itu adalah X ditambah dengan X-C. X ditambah dengan X-C jarak dari sini, saya beli nama titik P ke C, itu adalah X-C. Berarti X-nya sudah pasti 0,8 akar 3 ditambah X-C. Dari lihat pernyataan ini, dapat kita simpulkan bahwa X-nya sudah pasti lebih besar dari 0,8 akar 3 meter. Karena harus ditambah dengan X-C. Kita tidak perlu menghitung X-C-nya karena tidak ditanya. Karena yang kita bahas hanya pernyataannya. Berarti jarak pancar terjauhnya di sini, X-nya karena lebih besar dari 0,8 akar 3, berarti tidak sama dengan 0,8 akar 3 meter. Sehingga pilihan 3 sudah pasti salah. Di sini kita tidak perlu menghitung X-C-nya karena akan lebih memakan waktu. Karena pernyataan 3 sudah pasti salah. Karena di sini X ditambah X-C sudah pasti X-nya lebih besar daripada 0,8 akar 3 meter. Kemudian di sini untuk pernyataan 4, untuk mencari debit, rumusnya adalah debit itu adalah key. Rumusnya adalah A luas penampang yang dikali dengan kecepatannya. Di sini kecepatannya V. Karena pertama kali berarti kita gunakan V0-nya. A-nya di sini 1 cm persegi, kita ubah ke dalam meter persegi. Kita kalikan dengan 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat min 4, key itu debit aliran air, V0-nya adalah 4 meter per second. Berarti hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4, meter pangkat 3 per second. Kemudian meter pangkat 3 per second, kita ubah ke dalam desimeter pangkat 3 per second. Karena desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Di sini desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Karena yang ditanya dalam liter per second, berarti kita kalikan dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Berarti ini kita kalikan 10 pangkat 3, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4, dikali 10 pangkat 3. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 1 itu 0,4, satuannya telah berubah menjadi liter per second. Ini adalah jawabannya, berarti ini tepat. Sehingga pernyataan yang tepat, ini tidak ada pilihan yang tepat. Saya tambahkan di sini pilihan F. Di mana pilihan F di sini adalah 1, 2, dan juga 4. Ini adalah pilihan yang tepat, di mana 3 salah. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.